Dagang, dagang. Saya masih punya dagangan. Tadi singkong itu hasil bumi dari kebun sendiri. Ditanam kira-kira 10 bulan yang lalu. Dicabut kemarin dimandikan dulu. Supaya yang memandang senang hatinya, yang memakan merasa nikmat, Allah berikan barokah dunia. Sekarang dagangan lain lagi. Ini tasbih wangi. Siap-siap. Tadi pertanyaan awal, ada golongan tertentu kalau didoakan suka mendal atau mantul. Tadi jawabannya tepat sekali, setelah dia meninggal itu didoakan susah. mantul. Sebabnya, setelah diteliti, insya Allah sebabnya dia suka pergi berdukun. Menyekutukan. Nah, mari kita dakwah. Dengan lembur. Banyak orang mengajak jamaah atau mengajak rombongan untuk bergiarah ke tempat keramat. Di sini yang dipermasalahkannya, bukan jiarahnya, tapi meminta kepada keramat. Meminta kepada keramat itu perbuatan muslim. Menyekutukan. Menyekutukan. Allah. Kalau ada kesulitan, hanya memohon kepada Allah. Ia kanak bubua, ia kanas. Ia kanas. Lalu, dalam surat yang gampang saja, dalam surat likhlas, demikian juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kulwollahu ahad, Allahus hamad. Lam yalit, wa lam yulat, wa lam yakul lalquh was ahad. Hanya Allah tempat memohon semua makhluk. Barang siapa mengingkari ayat-ayat ini, berarti dia sudah kubur. Dan ayat-ayat ini gak bisa diperdebatkan. Begitu juga dalam surat Yasin maupun surat yang lainnya banyak. Selain Allah, apakah bisa memberikan pertolongan? Tidak. Hanya Allah yang berhak memberikan ampunan dosa seseorang atau semua makhluk. Dan hanya Allah yang bisa memberikan rahmat. Hanya Allah pemilik rahmat. Siapa yang mau mengingatkan dengan lembur bahwa misalnya di kampungnya, ada satu kelompok yang mengkoordinir urunan duit pergi ke keramat anug dan anug dan anug. Diingatkan. Apakah dia sudah pergi ke kuburan ayah ibunya jika sudah meninggal? Untuk mendoakan ayah ibunya. Apakah dia begitu hebat, duitnya dikumpulin sulit-sulit buang waktu 2-3 hari hanya untuk berjarah benar-benar ikhlas karena Allah? Itu cakep. Mengenang ya Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah meninggalnya pun masih pantas dijarah. Hanya cukup sampai segitu, itu tidak apa-apa. Jarah. Tetapi, ada udang di balik rempeye. Punya hajat ini dan itu pergi ke keramat, itu musrik menyekutukan. orang yang demikian meninggal dalam keadaan demikian gosong di neraka jahatnya. Nah, kemarin saya hari apa hari ini? Apa hari sabtu ya? Hari sabtu. Ada undangan ya cerama di Ciledug. Apakah kawan-kawan dari Ciledug siap untuk menegakkan kalimat tawkhid La ilaha illallah. Siap silah? Ayo, maju. Maju. Maju, maju. Ya. Ini sini. Yang siap menegakkan kalimat tawkhid La ilaha illallah. Ini nampainya lebih enak. Ini nampainya. Semangatnya tinggi sekali di babak ini. Masya Allah. luar biasa. Semoga disayang Allah. Jadi supaya di tempat tinggal masing-masing mengingatkan bila mana diajak pergi ke keramat yang dipermasalahkannya bukan pergi ke keramatnya tetapi jangan bergeser akidah yaitu meminta kepada keramat. Hazamin amali syaitun. itu perbuatan yang menyukutukan Allah. Orang yang meninggal dalam keadaan menyukutukan Allah gak diperiksa lagi. dilempar ke api neraka jahannam. Ya. Dan selain Allah gak bisa adakah ada yang mampu memberikan pertolongan apapun juga. Hanya Allah memiliki seluruh rahmat. Ya. karena kebetulan ketika saya sedang di sana mendengar ya koordinir mau pergi ke keramat-keramat. Ya. Ya. Pergi ke keramat-keramat. Dikhawatirkan itu duit yang didapetin susah-susah buang waktu tiga hari empat hari bagus mana mendatangi yang misi hidup misalnya guru-guru kita pergi ke tempatnya Pak Jynur pergi ke tempatnya Buya Jynur Dima Sumali pergi ke tempatnya Pak Jai Syukur pergi ke tempatnya guru kita Berdu Rahman Basuro pergi ke para habaib ulama yang masih hidup yang soleh untuk minta didoakan itu aman. Betul gak? Aman gak apa-apa. Ya Habib saya ada kesulitan ini tolong doakan semoga Allah menolong saya. Kan mintanya kepada Allah gak apa-apa. Ya Buya Ya Kiyai tolong doakan saya Kiyai dekat dengan Allah supaya hajat saya Allah kabul mintanya kepada Allah Yaitu mendoakan kepada Allah Tapi kalau pergi ke kuburan kekeramat sudah beda pasal Ya menyekutukan Allah di lain cara itu kalau ada kesulitan bangun malam sholat tahajud istighfar istighfar yang banyak ngaku sama Allah banyak dosa ngaku sama Allah ibadahnya sedikit sudah sedikit kurang karena setiap kesulitan itu akibat perbuatan diri sendiri Nah dengan bersolawat kepada Rasulullah atau melafatkan kalimat Tafid Lailah Lailah Bagaimana siap jadi lampu di kampung masing-masing insyaAllah siap insyaAllah siap dengan lembut ya karena mengingatkan itu tidak boleh kasar kalau kasar itu dakwah bukan cara Rasulullah cara Rasulullah dakwah dengan lembut dan akhlak yang mulia ini kelanjutan dari hari Sabtu yang lalu ya terima kasih sudah datang ke majelis ini lagi ini saya punya ini punya surban boleh dibagiin terus siapa yang perlu tasbih berani berani berapa tasbih sebagus ini 2 juta 3 juta kurang baiklah saya saya mau jual tasbih ini dengan setiap hari dipakai berbicir la ilah al-ilallah 3333 saja saya tidak tidak menjual dengan rupiah supaya kita sama-sama beruntung dunia akhirat setuju jawa kita selamat yang saya melihatkan berkita al-habib ikbal para orang para habib para guru alim ulama dan tokoh masyarakat saya terus terang saja tidak apa-apa uang juga sedikit agama baru kemarin belajar berdua di rumah kia yinur saya ngaji jadi alhamdulillah diajak kemarin alhamdulillah kemarin ditanyakan memang ditanya semua saya diam saja dalam hati kecil saya hanya pengen punya tasbih saya ingin berjikir kepada Allah jadi bukan berjikir karena tasbih bukan saya berjikir tanah Allah alhamdulillah habib menyambut baik hari ini diberikan mudah-mudahan membuat keberkahan dan kesehatan buat saya dan keluarga saya dan juga buat bapak-bapak semua keberkahannya habib uang yang 5 juta saya hibahkan buat pembangunan masjid ustaz adu syukur 5 juta saya keatapkan ke sana semoga semoga diridui Allah semoga pesantren semoga pesantrennya dimanggulkan Allah insya Allah enggak lama itu pesantrennya jadi bagus yang lain nyumbang aja semua insya Allah diperkuat Allah ya enggak lama jadi diperkuat